Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benama saya Maman Cindan, Stambuk F55119064 Di video ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari microcontroller Langsung saja kita buka rangkaiannya Yang pertama adalah counter down 1 7 segment Di kode programnya ini Disini ada variable angka yang bernilai 9 Lalu disini void tampilkan angka Jika angka sama dengan 0 Maka port D itu 0 0 0 0 0 0 1 1 Yang dimana pada 7 segment anode ini Yang kalau 0 itu berarti menyala Kalau 1 itu mati Nah seperti inilah Perumpaman dari 7 segment Yang dimana 0 ini untuk bagian A Ini B Ini C Ini D Ini E Ini F Ini G Yang dimana G itu 1 berarti mati Yang berarti dia jadi angka 0 Ini yang 1 ini Ini adalah P0 Disini kita tidak gunakan P0 Nah seterusnya Angka 1 seperti itu Jika 1 itu kan mati Berarti A dia mati B dengan C itu menyala Jadi dia akan membentuk angka 1 Yang seterusnya D E F G mati Nah begitu seterusnya Angka 2, angka 3, angka 4 Sampai angka 9 Nah di void setup sini Ini adalah pin yang kita gunakan Lalu di void loop sini Ada perulangan while Selama angka lebih dari 0 Maka tampilkan angka Delay 400 Lalu angka di Min Angka min-min Yang dimana angka ini 9 Akan di min satu persatu Jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lalu angka Angka ini akan kembali ke 9 Lalu perulangan ini akan mengeksekusinya kembali Selama angka lebih dari 0 Maka tampilkan angka Delay 400 Angka min-min Begitu seterusnya Langsung saja kita compile Setelah kita compile Kita copy Pastel Lalu oke Lalu kita run Nah dia akan dari 9 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lalu kembali lagi ke 9 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Nah begitu seterusnya Selanjutnya saya akan Menjelaskan Counter Up Down Satu sewan segmen Disini Ada variable angka Yang diberi nilai 0 Ini sama seperti tadi Lalu file setup Lalu file setup Adalah pin yang kita gunakan File loop Lalu ada perulangan while Selama angka kurang dari 9 Tampilkan angka Lalu delay 400 Lalu angka akan bertambah Ditambah terus sampai 9 Yang dimana angka tadi Disini Adalah 0 Lalu ketika angka sudah 9 Lalu ada perulangan lagi While angka Lebih dari Atau sama dengan 0 Tampilkan angka B delay 400 Angka min-min Yang 9 Berarti dikurang menjadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lalu 0 Ketika 0 Akan kembali lagi Ke perulangan ini Angka kurang dari 9 Lalu Dia akan ditambah Ke 9 Begit seterusnya Langsung saja kita compile Kita copy ini Kita paste Lalu Oke Lalu kita coba run Dia akan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lalu kembali lagi 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Lalu Naik lagi 6 7 8 9 Lalu turun lagi Begitu seterusnya Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Kontor 1 7 segmen Yang dengan Button Disini ada Button up Digital rip 8 Dimana kita Menggunakan Digital Di button up Kita menggunakan Pin 8 Button down Kita menggunakan Pin 9 Lalu Ada variable Angka Void tampilkan Angka Sampurati Tadi Lalu Void setup Sini Adalah Pin yang kita gunakan Lalu Pin 8 Input Pull up Pin 9 Input pull up Lalu Void loop Disini ada Pengkondisian If Jika Button up Ditekan Angka Sama dengan 0 Lalu Ada perulangan Selama Angka Kurang dari Atau Sama dengan 9 Tampilkan Angka Delay 400 Lalu Angka Ditambah 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 1 Hit seterusnya Sampai Angka 9 Lalu Jika Selain itu Jika Button down Ditekan Angka Sama dengan 9 Selama Angka Lebih dari 0 Itu Disini 9 Selama Angka Lebih dari 0 Tampilkan Angka Delay 400 Angka Minus Minus Berarti Dari 9 8 7 6 5 4 3 1 Langsung Saja Kita Compile Kita Copy Kita Pasti Disini Lalu Oke Langsung Saja Kita Run Nah Disini Belum Terjadi Apa Apa Kalau Kita Belum Tekan Button Coba Kita Tekan Button Up Terlebih Dahulu Dia Akan Dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah Dia Akan Berhenti Sampai 9 Dia Tidak Akan Pulang Dari 0 Lalu Ketika Kita Tekan Down Maka Dia Akan 8 7 6 5 4 3 2 1 Lalu Berhenti 0 Selanjutnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan Counter Down 2 7 Segmen Yang dimana Disini Kita Disini Ada Variable N Yang berisi 8 Lalu Disini Adalah Pin Yang kita Gunakan Semua pin Yang kita Gunakan Lalu Lalu Ini Lalu Pin Semua pin Yang kita Gunakan Ini Masukkan Dalam Array Lalu Ini Adalah Second Segmen Yang dimana Ini Adalah Untuk Nilai 0 Yaitu Sama Seperti Tadi Tapi Dia Dihitung Dari Tapi Dia Sekarang Berbeda Dari Yaitu Dari Kanan Yang dimana A0 B0 C0 D0 E0 F0 G1 Berarti Dia Jadi Angka 0 Begitu Seterusnya Lalu Disini Vite Setup Pin 0 Sampai Pin 13 Output Lalu Vite Loop Sini Ada Perulangan For N Jika N Lebih dari Atau Sama Dengan Min 1 N Minus Minus Lalu Di dalam Perulangan Ini Ada Perulangan Lagi For I Sama Dengan 9 Jika I Lebih dari 0 I Minus Minus Lalu For J Sama Dengan 0 J Kurang Dari 7 J Plus Plus Ini Adalah Perulangan Untuk Menampilkan Lampu Di Seven Segmen Kenapa Tujuh Karena Tujuh Karena Disabat Segmen Itu Memiliki Tujuh Lampu Lalu Delay 100 Lalu End Sam Dengan 8 Langsung Saja Kita Compile Kita Copy Ini Lalu Kita Paste Disini Tujuh Oke Nah Untuk Dua Seven Segmen Ini Dia Rangkaiannya Seperti Ini Coba Langsung Lagi Kita Run Dia Kan Dari 99 70 60 50 50 50 40 30 20 Belasan Satuan Lalu Akan kembali Ke 99 80 Nah Seterusnya Nah Selanjutnya Adalah Counter Up Down Dua Seven Segmen Yang Dimana Disini Ada Variable End Yang Belum Diisi Nilainya Disini Ada Pin Yang Kita Gunakan Lalu Ini Adalah Array Dari Pin Ini Lalu In Seperti Tadi Lalu Void Setup Ini Pin Nol Output Sampai Pin 13 Void Loop Yang Dimana End Sama Dengan Min 1 Lalu Ada Perulangan For N Yang Dimana N Itu Min 1 N Jika N Kurang Dari 8 N Plus Plus Lalu Ada Di Dalamnya Ada Perulangan Lagi Yang Dimana 4 I Sama Dengan 0 Jika I Kurang Dari 9 Maka I Plus Plus Lalu Ini Sama Kayak Tadi Lalu Delay 100 100 Yang Dimana Ini Untuk Menghitung Naik Lalu Disini N Sama Dengan 8 For N Yang Dimana Nilai N Sudah Menjadi 8 Jika N Lebih Dari Min 1 N Minus Minus Lalu Lalu Dalamnya Ini Ada Perulangan Lagi I Sama Dengan 9 Jika I Lebih dari 0 I Minus Minus Ini Sama Juga Seperti Ini Lalu Delay 100 Yang Dimana Ini Berarti N Min Min Berarti Dia Akan Counter Down Akan Hitung Mundur Berarti Dia Disini Dia Akan Menghitung Naik Dulu Angkanya Sampai 99 Lalu Dihitung Lagi Angkanya Jadi Dari 99 Ke 0 Langsung Aja Kita Compile Lalu Kita Copy Ini Kita Pass Oke Lalu Kita Coba Run Dia Dari 0 1 2 20 30 40 50 60 70 80 90 Sampai 99 Dia Akan Turun Lagi 80 70 60 50 40 30 20 Belasan Lalu Satuan Nah Lalu Itu Dia Akan Naik Lagi Begitu Seterusnya Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Counter 2 Seben Segment Motor Yang Dimana Disini Ada Button Up Yang Akan Kita Gunakan Adalah Pin A Untuk Button A Adalah Pin A4 Untuk Button Down Kita Menggunakan Pin A5 Disini Ada Variable N Lalu Variable Repeat Ini Adalah Pin Ini Adalah Variable Untuk Pin Ini Array Untuk Variable Pin Lalu Ini Sama Seperti Tadi Lalu Ini Adalah Pin Pin Semua Yang Kita Gunakan Output Dari Pin 0 Sampai Pin 13 Output Lalu A0 Output Lalu Pin A4 Input Pullup A5 Input Pullup Lalu Disini Void Loop Disini Ada Pekondisian Jika Button Up Ditekan N Sama dengan Min 1 Repeat Sama dengan 0 Digital Ride A0 High Yang dimana A0 Ini adalah Motor Lalu Disini Ada Pekondisian N Yang dimana N ini Min 1 Jika N Kurang Dari 1 N Plus Plus Lalu Di dalamnya Ada Perulangan Lagi I Sama dengan 0 Jika I Kurang Dari 9 I Plus Plus Berarti Perulangan Ini Dia akan Menghitung Naik Lalu Disini Ada Perulangan 4 Min C Sama 0 J Kurang Kurang Dari 7 J Plus Plus Disini Sama Kayak Tadi Lalu Delay 300 Repeat Plus Plus Lalu Jika Repeat Sama Dengan 26 Program Berhenti Lalu Digital Ride A0 Low Berarti Mati Juga Selain Itu Jika Button Down Ditekan Digital Ride A0 Sama A0 High Berarti Motornya Itu Menyala Lalu Disini Ada Perulangan Untuk Jika Kita Tekan Button Ini Dia Akan Mulai Dari Angka 50 Delay Nya Itu 500 Lalu Disini Ada N Sama Dengan 3 Lalu Disini Ada Perulangan 4 N N Lebih Dari Min 1 N Minus Minus Yang Dimana Itu Dihitung Dari Min 1 Min 1 0 1 2 3 Berarti 5 Lalu Di Dalam Sini Ada Perulangan Integer I Sama dengan 9 I Lebih dari 0 I Minus Minus Dia Akan Menghitung Dari 9 Sampai 0 Lalu Ada Perulangan Seperti Tadi Untuk Menampilkan 7 Segmen Lalu Delay 150 Digital Ride A0 Lalu Berarti Motornya Akan Mati Langsung Saja Kita Compile Nah Kita Copy Ini Lalu Paste Lalu Oke Lalu Coba Kita Run Nah Disini Dia Belum Terjadi Apa Apa Kalau Kita Belum Tekan Button Ini Coba Saya Tekan Counter Up Dia Akan Menghitung Dari 1 2 3 4 Sampai 25 Disini Juga Motornya Berputar 15 16 17 14 17 20 21 22 23 24 25 Nah Ketiga 25 Dia Akan Berhenti Disini Juga Motornya Juga Berhenti Lalu Kalau Kita Tekan Button Down Dia Akan Mulai Dari 50 Akan Turun Sampai 0 30 20 Disini Motornya Menyala 20 11 1 1 Nah Seperti itulah Counter 2 7 Segment Dengan Motor Begitulah Penjelasan Tugas 2 Dari Saya Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Sekian Dan terima kasih Sat Semi Terima kasih.